Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas tentang dividennya dari GGRM Wow garang banget nih GGRM dari harganya jadi dia dapet dividen, kumdetnya tanggal 16 Juli ya 2 hari lagi, itu Rp2.600 per lembar saham wow gede banget gitu ya, gila biasanya kan orang bagi dividen tuh rata-rata ya, kayak Unilever aja 100, Telkom aja berapa 160 ya, kalau gak salah nah ini Rp2.600, tapi kalau dilihat dari harga harganya juga udah Rp46.000 mas bro, coba tak bacain dulu ya disini, kumdet tanggal 16 ya, dividen dari GGRM disini per lembar saham Rp2.600 ya kumdetnya tanggal 16, jadi kalau mas Brito punya saham GGRM sampai tanggal 16 Juli atau beli tanggal 16, gak apa-apa sampai tutup nah itu berarti mas bro berhak mendapatkan dividen Rp2.600 per lembar saham ya, saya gak mungkin juga beli GGRM ya ya walaupun misalnya GGRM tuh masuk indeks ISSI ya, saya juga udah males liat harganya jadi liat aja harganya untuk GGRM itu GGRM itu Rp41.000 ya sekarang ya Rp41.000 jadi kalau mas Brito punya duit Rp10.000.000 itu cuma dapet 2 lot susu ya susu ya, jadi per lotnya aja Rp4.100.000 ya, berarti kalau Rp10.000.000 cuma dapet 2 lot jadi ya, mending buat beli kepik dapet banyak ya jadi istilahnya kalau investor-investor retail ya kayak saya-saya nih yang receh-receh gitu ya udah beli kayak gini ya gak mungkin ya walaupun ini masuknya di SSI juga saya gak mungkin beli harganya terlalu mahal maksudnya mahal nominalnya ya bukan mahal nilai intrinsik sahamnya coba kita lihat berapa sih harga intrinsik dari saham GGRM ini kalau dilihat dari PBV-nya ya sebenarnya ini ya cuma 1x 1,3 dan kalau dilihat dari historis mas Bro ini sekarang dengan harga Rp41.000 sekian itu termurah dalam sejarah GGRM jadi GGRM itu di fase yang paling rendah mas Bro untuk saat ini dibanding 5 tahun yang lalu hutangnya juga aman cuma 30% dairnya terus untuk net profit ya net profitnya terus menurun sebenarnya enggak sih dia dari tahun 2015 itu naik ya terus mentok di tahun 2000 eh tahun 2020 dia untungnya malah banyak loh tahun 2021 ini diperkirakan akan turun kenapa ya apakah tahun 2020 orang pada dirumah itu pada sering rokok I don't know aduh gila ternyata gede banget ya ke GRM ya jadi sahamnya kalau mas perlu lihat disini menyatu harga Rp41.000 dan ini termurah ya dalam sejarahnya GGRM mau dilihat dari PBV ya rata-ratanya maksudnya kalau kita lihat broker sumerinya ini lagi diapain nih sama om bandar nih ya ini broker sumerinya yu diakumulasi oleh yu bro yu cc juga akum yp jadi kalau mas perlu lihat ini lagi akumulasi ya GGRM ya jadi lagi diakumulasi mungkin mereka pada angin terdividennya dan bisa aja setelah bagi dividend langsung unlock lagi sis itu sangat mungkin mas bro terus kalau lihat target price ini harusnya ada nah ini ya target price-nya jangan bener ya target price-nya rata-rata hold atau sell jadi gak ada yang buy sekarang ini cuman ada nih itu UOBK ini targetnya 48 terus mandiri sekuritas targetnya 46 yang lain hold dan sell kalau ini memang udah apa namanya kurang menarik sih sama GGRM kenapa? karena harganya mahal jadi teman-teman kayak inventory retail tuh lebih seneng kayak saya-saya nih lebih seneng saham-saham yang harganya tuh di bawah 500 jadi kalau mas perlu lihat sekarang di bursa kita itu saham-saham yang harganya di bawah 500 itu rame terus dan ada beberapa saham yang jadinya dia stock split ya kayak good, hill dia mau stock split biar harganya itu istilahnya tuh nilai apa nominalnya tuh rendah di bawah 500 atau di bawah 1000 lah menarik gitu kalau di bawah 1000 jadi istilahnya modal 10 juta itu dapet lotnya lumayan banyak tapi kalau harga misalnya di atas 20 ribu kayak United Traktor UNTR itu saya punya UNTR 25 lot jadi modal sekitar 60-50 jutaan tuh cuman dapet 25 lot mas bro jadi gimana ya udah gitu harganya sahamnya turun lagi asem tenang asem jadi kalau saya sih sekarang waduh kenapa beli saham yang mahal-mahal mendingan beli saham-saham yang istilahnya harganya ya di bawah 10 ribu lah harusnya kalau di atas di atas 10 ribu tuh kayaknya berat gitu dapetnya cuman sedikit lotnya bro GGRM juga termasuk ya jadi jarang banget temen-temen yang bahas atau rekomendasi saham GGRM jarang banget jarang ya dan memang seperti itu dan kalau dilihat memang GGRM sekarang lagi murah ya ini kalau mas bro lihat nih untuk dari PBV-nya itu murah gitu termurah gitu ya kita coba lihat untuk oh iya GGRM itu kalau mas bro lihat itu dia ngasih DVD-nya flat aja dari tahun 2015 sampai 2020 dia ngasihnya 2600 doang gitu gak peduli dia untungnya berapa waktu 2020 dan 2019 untungnya gede ngasihnya 2600 terus sorry iya gede ya jadi harusnya jadi harusnya di tahun tahun 2020 kita harusnya lebih gede loh untuk apa namanya dividennya kan gitu kita coba lihat untuk GGRM nah ini GGRM mas bro kok gak gini ya GGRM ya nah ini sempat turun jauh ya waktu disini nih oh iya ini waktu apa namanya corona ya istilahnya waktu iya yang lain turun semua ini hari ini turun tanggal 13 Juli itu memang turun semua ya kemarin ya ini sebentar kita lihat oh alah ya Allah ini hari ya dosen kok aneh nah ini dia nah disini nih yang turun ya tanggal 5 Juli waktu mau PPKM mikro ya semua pada turun emang saham disini jadi GGRM itu sempat naik tanggal mulai tanggal sekitar 9 Juni itu posisinya uptrend terus ya gara-gara PPKM mikro diturun lagi terus kemarin juga merah candle-nya ya tapi kalau dilihat dari all time-nya mas bro kalau mas bro lihat si story dari GGRM itu downtrend parah ya sejak Maret 2019 itu sempat nyentuh harga Rp89.000 loh ya dan kan ya satu lotnya jadi 10 juta cuma dapet satu lot jadi bagi teman-teman yang nyangkut disini nih wah ngeri banget ya nyangkut di atasnya mau balik situ lagi kayaknya mustahil ya bukan hal yang mustahil tapi kalau dilihat dari gencarnya anti rokok terus cukai-cukai sekarang cukai sekarang juga terus dinaikin oleh pemerintah kayaknya mustahil kalau sekarang itu GGRM sampai ke Rp80.000 lagi sulit banget pasti sulit sekali ya kalau misalnya bisnisnya hanya rokok loh ya nggak tahu kalau dia nanti punya cabang bisnis yang lain turun banget nah bahkan kemarin di bulan Juni sampai nyentuh tahun 2020 ya harga terendah di tahun 2020 kalau disini pas waktu Corona ini juga nyentuh sampai situ nah ini udah naik lagi dan sekarang mau turun lagi nggak tahu mau dibawa kemana GGRM tapi kalau dilihat dari apa namanya ini ya sorry-sorry pemegang sahamnya gitu mas bro ini publiknya banyak juga sih publiknya itu dia pegang sebentar sekitar 23% kalau nggak salah sebentar nih ya publik ke 23% jadi lumayan ya ya sebenarnya yang bagus tuh kalau menurut saya mas bro di atas 30% tapi di bawah 40% wah itu bagus jadi kalau publiknya itu sekitar 30 berapa 35 33 gitu 3-40 itu keren banget jadi istilahnya liquid banget rame gitu sahamnya kalau ini ya termasuk rame tapi kalau publiknya itu di bawah 15% nah itu biasanya nggak liquid sepi biasanya apa namanya transaksinya gitu kalau misalnya mas bro itu pengen nyopet misalnya lihat aja di sell ordernya kalau di atas 30 wah itu oke tapi jangan juga mas bro itu apa namanya misalnya nyimpen saham itu di masyarakatnya banyak misalnya 70% kok masyarakat terus dia pengendalinya itu cuma sedikit wah itu bahaya apalagi sahamnya saham repo saham repo itu kayak duck ini loh coba kita lihat ya duck itu loh restoran duck nih nih nah saham repo tuh kayak gini nih nah ini ya oke disini publicnya kalau lilihat nah ini nih publicnya 36 ya ini 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 nggak jelas kalau disini nggak update itu oke kita lihat duck disini yang lebih update kayaknya kita lihat ke company profile nah ini mas bro nah nggak update juga pokoknya dia itu publicnya gede banget terus dia direpoin di mirai aset itu 15% ini kurang update mungkin ya jadi kalau yang direpoin tuh saham repo itu yang gini nih mirai aset mirai aset kan apa namanya sekuritas ya berarti dia direpoin atau digadaikan sahamnya itu di sebuah sekuritas ini ya disini mirai aset nih 15% sih kalau nggak salah sekarang tuh terus publicnya tuh gede banget publicnya tuh gede banget terus PT.HKuliner Sejahtera ini tuh sekarang udah nggak udah sedikit ini masih dibagi lagi nih tapi ini kurang update nih kayaknya nah jadi istilahnya ngeri banget kalau misalnya duck ini nggak bisa bayar nggak bisa nembu sahamnya di mirai aset sebanyak 15% tadi itu akan diguyur ke public jadi bisa dibilang nanti nggak peduli mirai aset yang penting duitnya cair gitu ya disiram terus gitu nanti bisa bisa gocap kita lihat kita lihat nah ini kan sahamnya jadi nggak jelas begitu sampai 118 sekarang padahal ini harga PBW share nya itu harganya 700 berarti ini PBW nya udah 0,2 kali ini mesti kalau udah sampai harga segini tapi retail males beli karena di repo ini gitu oke mungkin sekarang komentar dikit jangan lupa like subscribe sampai ketemu di video berikutnya terima kasih